Presiden Joko Widodo memastikan pengetatan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Darurat segera diperlakukan guna mengendalikan angka penularan COVID-19. Presiden menambahkan PPKM Darurat akan diterapkan di enam provinsi di seluruh Pulau Jawa dan Bali. Hal itu disampaikan Presiden saat membuka munas ke-8 kadin di Kendari Sulawesi Tenggara. Menurut Presiden saat ini terdapat 44 kabupaten dan kota yang memiliki tingkat penanganan COVID-19 yang rendah sehingga dibutuhkan langkah konkret dalam memutus penularan COVID-19. Saat ini pemerintah tengah melakukan finalisasi terhadap aturan PPKM Darurat dan belum memutuskan lama waktu penerapan PPKM Darurat. Selanjutnya Presiden meminta semua pihak untuk selalu menerapkan protokol kesehatan agar angka penularan COVID-19 dapat terkendali. Hari ini ada finalisasi kajian untuk kita melihat karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Erangga, Pak Menko Ekonomi untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat. Tidak tahu nanti keputusannya apakah seminggu apakah dua minggu. Karena petanya sudah kita ketahui semuanya di khusus hanya di Pulau Jawa dan di Pulau Bali. Karena di sini ada 44 kabupaten dan kota serta 6 provinsi yang nilai asesmennya 4. Kita adakan penilaian secara detail yang ini harus ada treatment khusus sesuai dengan yang ada di indikator laju penularan oleh WHO. Kondisi-kondisi seperti ini harus kita sampaikan apa aja.